Assalamualaikum, kak Nova Kratiwi, bernah-benah sempat ketemu ya Assalamualaikum, saya Lesti untuk teman-teman semuanya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Wilar Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu Kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini Lesti dan Wilar yang selalu mencuri perhatian kita semua Hubungan Lesti dan Wilar makin hari makin jelas Nampak Hilal sudah mulai mendekat Halal akan menjadi tujuan hubungan mereka berdua Tentunya selain mempersiapkan rumah untuk istri dan sosok ibu dari putra-puterinya Rizky Bilar pun kini dan Lesti sudah mantap Untuk membina hubungan serius Yakni menikah Hal itu terungkap ketika Lesti mengungkapkan Menyematkan ucapan selamat kepada kakak Bilar Selamat ulang tahun Ya kakak Bilar yang ada di PANG mengerayakan hari ulang tahunnya Ada hal yang menarik dari ucapan dan repos atau jawaban dari kakak Bilar Yakni ketika di Lesti mengungkapkan selamat ulang tahun dan dia memberikan ucapan yang memberikan secara eksplisit dan implisit Keinginannya untuk segera bertemu dengan kakak Bilar tersebut Begitupun kemudian Unggahan dari Lesti itu pun direpos kembali oleh kakak Bilar Kak Bilar sendiri Kemudian mengucapkan Wassalamualaikum Dede Lesti Kejora Makasih ya ternyata ada Dede juga disini Sehat And berkah buat kita semua Amin Entar ketemunya di Jepang ya Lesti kemudian menjawab Amin Sehat-sehat kakak Katanya guys Yang menarik adalah ketika dia bilang ketemunya di Jepang Tentu Hal itu menjadi indikasi pertanda Bahwa memang tak lama lagi Lesti dan Bilar akan ke Jepang Ya Sinyalemen yang Tersirat Dari ungkapan si Dede Dan juga kakak Bilar Apalagi beberapa waktu lalu Sempat Bukan keceplosan Sempat dipos Sempat diunggah Sempat diceritakan Bahwa Keluarga Bilar akan ke Jepang Insya Allah Di awal tahun Jepang Di awal tahun depan ya Tapi apakah Mereka di awal tahun depan Sudah akan halal Atau Mereka ke Jepang ketika itu Akan prewet disana Atau ya Bagaimana Kira-kira Menurut kalian Terkait Jepang Dan mereka akan ke Jepang Dan Apakah setelah sah Menjadi Keluarga Sakinabat Sudah menikah Atau bagaimana Kira-kira menurut kalian guys Jadi bagi kalian Jangan lupa Untuk komentar Kira-kira Pandangan kalian Bagaimana Apakah Mereka Akan bertemu di Jepang Setelah Lesti dan Bilar sah Atau Kesana mereka akan Melakukan prewet Atau Silaturahmi Rekreasi Bagaimana Kira-kira Kalian Jadi Jangan lupa Kalau komentar di bawah Like Dan subscribe Tentunya Agar kabar-kabar terbaru Tentang mereka berdua Tak lama Langsung kalian dapatkan Update nya Setiap saat Oke Itu aja Terima kasih Tidak menonton Yuk Bye Bye Bye